Keluar lini depan untuk menghadapi kompetisi musim 2022, Semen Padang FC datangkan striker naturalisasi asal Paraguay, Silvio Escobar Benitez. Escobar diharapkan menjadi goal-getter untuk mengejar target promosi ke Liga 1. Sebagai bentuk keseriusan untuk mengejar target promosi ke Liga 1, Semen Padang FC datangkan striker naturalisasi asal Paraguay, Silvio Escobar Benitez. Ia diharapkan mampu menjadi panutan bagi pemain-pemain muda tim Kabau Sirah. Selain itu, mantan striker Madura United ini juga diharapkan menjadi goal-getter bagi tim berjuluk Kabau Sirah. Tim pelatih Semen Padang FC percaya pemain berusia 36 tahun ini mampu membawa tim promosi ke Liga 1 musim depan. Mengingat, Escobar sebagai ujung tombak syarat pengalaman telah lama-malang melintang bermain di tim Liga 1. Ia memiliki performa dan track record bermain yang cukup bagus. Dengan apa ya, dengan kita review ke belakangnya. Dia pemainnya bagus, attitude-nya bagus. Juga bisa mengayami adik-adiknya. Sejauh ini masih produktif, saya bilang produktif. Untuk Liga 2 ya, untuk Liga 2. Untuk Liga 2 oke-oke aja. Ya, alasan pertama ya, saya ada banyak komunikasi sama teman-teman dan mereka komunikasi baik telah saya. Dan Semen Padang juga target ya, itu yang motivasi utama untuk saya bisa latang ke Semen Padang. Semoga kita bisa di akhir kompetisi bisa tercapai yang kita inginkan ya. Silvio Escobar Benitez bukanlah nama baru di persepakbolan Indonesia. Ia pernah membela persepah Madura United, Persija, dan PSIS. Escobar juga pernah bermain di Perseru Serui, Tira Persikabo, Persiraja Banda Aceh, PSMS Medan, dan terakhir di Liga 1 2021, Escobar membela Madura United. Namanya mulai dikenal oleh pecinta bola Indonesia saat tampil impresif bersama Perseru Serui di Liga 1 musim 2016 hingga 2018.